Ini kenapa sih kok pakai dipermentasi segala gitu kan Kan kandungannya udah lengkap Memang benar bahwa saya tidak menyangkal hal itu Kalau kandungan yang ada di dalam 511 ini udah lengkap Dan tidak perlu diapapakan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera ya bos Balik lagi di channel kita bakal peternak Terima kasih buat sampaian yang sudah klik video ini Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share Ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu Baiklah bos Kali ini kita akan bersharing tentang pur Jadi kemarin banyak sekali beredar ya Setelah kita merilis beberapa video bakal peternak Yang mempermentasi pur Baik itu untuk campuran bahan pakan ayam dewasa maupun Nah terkhusus kali ini sekali lagi saya akan memberikan cara mempermentasi pur 511 ya Karena kemarin kan ada sahabat baper Cuma karena screenshot komentarnya itu terhapus di memori saya Jadi yaudah gak apa-apa saya lupa siapa Yang menanyakan tentang bagaimana sih dan tolong buatkan video cara mempermentasi pakan pur 511 untuk DOC Baik nanti sebentar saya akan tunjukkan bagaimana caranya Kemudian alasannya di balik mitos kenapa pur ini harus dipermentasi Dan mengapa kok dipermentasi gitu loh Kan kandungan pakannya udah lengkap Kemudian sesuai dengan kebutuhan ayam Kok harus dipermentasi lagi ya kan Nah nanti disini saya akan sedikit uraikan tentang alasan-alasan Dari yang orang katakan mitos Bahwa fermentasi pur itu sebenarnya tidak penting Oke untuk pertama-tama kita akan cek dulu Seperti biasa ya Kita melakukan fumigasi pengasapan Habis bersih-bersih juga Alhamdulillah ya dalam 2 hari terakhir Di kota saya sudah tidak lagi diguyur hujan Masih panas walaupun kadang masih mendung Tapi alhamdulillah suhunya sudah mulai naik Dan kelembaban sudah mulai menurun Dan alhamdulillah sampai hari ini pun Semua yang di kandang kita ini sehat Ya walaupun ini ada yang bermasalah tuh Satu tapi di video yang lain Sudah saya bahas tuh tentang bagaimana mencegahnya Dan alhamdulillah sudah mulai menunjukkan gejala membaik Dan ini DOC campuran usia ya Ada minti juga saya gak tau dah ini Ini benar-benar campuran usia Banyak sekali nih Ada sekitar 5-6 jenis usia Dalam satu kandang yang sama Tapi gak apa-apa Karena memang kebetulan saya belum fokus Untuk mencetak DOC Jadi ya Ini baru saya mulai mengumpulkan telur Dan ini Petarangan yang baru saya buat Sudah ada 6 telur dari indukan-indukan besar Petarangan yang aman bos Jadi petarangan yang saya buat ini Telur tidak kotor Karena terinjak induknya Oke Jadi kita langsung ke cara fermentasinya ya Disini kita menggunakan 511 Ini adalah pur 511 Yang mau kita fermentasi Untuk DOC Dan ayam elba ya Disini sudah ada 3 Centong seperti ini Oke Nah karena kita menggunakan 3 Saya menggunakan biasanya ya Kalau saya Menggunakan metode itu 5 Apa 1 banding 3 Berarti disini Saya menggunakan dedak jagung Nah kalau Pertanyaannya nih Bagaimana kalau kita tidak gunakan Dedak jagung ini Ya gak apa-apa bos Pulpur juga boleh Dicampur dedak jagung juga gak apa-apa Jangan dibikin Ribet Ya Ini khusus untuk Ayam elba dan ayam Dan DOC yang disana Oke Tadi takarannya adalah 511 nya 6 6 takaran Terserah sampai nanti ya Mau pakai takaran yang seperti apa Kemudian untuk jagungnya 2 Karena kita disini pakai perbandingan 1 banding 3 Jadi Dalam 3 centong Atau 3 takaran Pur Itu kita masukkan 1 dedak jagung Dedak jagung bos ya Karena ini untuk DOC Jadi disini kita memaksimalkan Penyerapan energi metabolik Dari karbohidrat yang terkandung Di dalam dedak jagung ini Dan disini saya menggunakan Probiotik Nitrobacter TG Ya Gimana kalau kita menggunakan M4 Jadi kalau sampai menggunakan M4 Sampai nanti cari aja di Di video bakal peternak Tentang air fermentasi Ya M4 Disitu nanti kita tinggal gampang Kalau kita sudah punya air fermentasi Kita tinggal tuangkan disini Jadi gak perlu ribet Ya Jadi kalau sampai bukan Pengguna nitrobacter TG Atau NTG Sampai cukup gunakan Air fermentasi M4 Kalau masalah takaran Pembuatan air fermentasinya Sudah ada bos Di video-video sebelumnya Nah Untuk takarannya sendiri Disini saya menggunakan Satu tutup botol Gak apa-apa Sebenarnya ini berlebihan Tapi Gak masalah lah Ya diaduk Kondisinya mamel bos ya Kondisinya mamel Oke Sembari saya mengaduk Ini kan banyak mitos nih Kenapa sih kok pakai Di fermentasi segala gitu kan Kan kandungannya sudah lengkap Memang benar bahwa saya Tidak menyangkal hal itu Kalau kandungan yang ada Di dalam 511 ini Sudah lengkap Dan tidak perlu diapapakan lagi Tetapi Ini tetapi Pencernaan DOC itu Apalagi di masa-masa Broding ya Masa-masa starter awal Itu belum maksimal Ya penyerapan pencernaannya Jadi dibantulah dengan Fermentasi itu satu ya Percaya gak percaya Sampai nanti bisa cek aja Coba sampain terapkan ya Di dua jenis ayam yang berbeda Apa Dua perlakuan ya Dengan satu umur yang sama Tapi dengan dua perlakuan Yang satu Sampain fermentasi pakannya Dan yang lain Sampain gak fermentasi Sampain boleh lihat perbedaannya Ya dan itu sudah ada di video sebelumnya Bahwa saya tampilkan perbedaan Antara ayam yang makan Anak ayam yang makan Non-permentasi Ya Pur ya Yang katanya itu Untuk apa sih di fermentasi ya Itu sudah ada Saya buatkan videonya bos Perbandingannya ya Antara DOC yang makan Pakan Pul Pakan Permentasi Yang di fermentasi pakannya Walaupun pul Pur Juga dengan DOC yang non Permentasi Jadi simple aja Kalau saya bos Nah kemudian Yang kedua Alasannya Karena 511 ini kan Kandungannya minimal 21% Ke atas tuh Ya Bahkan kalau untuk Beberapa merek pur Yang lain itu Ada yang hingga 22% Sampai 23% tuh Nah karena Kandungan protein ini Adalah salah satu Kandungan protein pada pakan Ini salah satu Yang mudah sekali Membusuk Memicu Pembusukan Maka Dengan pemberian Dengan dipermentasi Seperti ini Maka Feses yang dikeluarkan oleh DOC atau Ayam tadi ini Mudah terurai Dan tidak Menimbulkan Ammonia Seperti itu bos Jadi itulah Dua alasan Jawaban saya Terkait mitos Yang mengatakan Bahwa Kenapa sih Kok harus dipermentasi Lagi Jadi ini sekedar Buat Bukan saya Klarifikasi Tidak sampai Mau Ibaratnya Menerima Alasan yang saya Sampaikan juga Alhamdulillah Tidak juga Tidak apa-apa Karena masing-masing Kita punya Keyakinan dan prinsip Yang Berbeda Ya bos Masing-masing Kita punya prinsip Tetapi Berdasarkan Pengalaman saya Selama ini Menggunakan Pakan Pakan Menggunakan Metode Permentasi Pada peternakan Saya Alhamdulillah Baik dari Sisi pertumbuhan Kemudian Pembesaran Produksi Dan lain sebagainya Alhamdulillah Normal-normal saja Bahkan yang luar biasa Angka kematian Jadi Angka kematian itu Bisa kita tekan Hingga 3% Dari total populasi Ya Kematian itu pun Kalau menurut saya Yang terbanyak Yang selama ini Selama dalam kurun waktu Pokoknya selama Bakal peternak Itu sekitar Penyebab kematian itu Hanya karena Kalah pakan Dan karena Cacat Ya Biasanya karena Gen Biasanya Mungkin bertubuh Kecil Ya kan Nah setelah ini Kita tutup rapat Agar dia Kedap Udara Disini saya Menggunakan Plastik ini Aja bos Nah memastikan Dia kedap Udara Ya Kemudian Menggunakan Tutupnya Seperti ini Oke Kemudian Disimpan di dalam Rumah ya bos Kalau sampai Punya kandang Itu di luar Ya di halaman Belakang Sebaiknya untuk Pakan-pakan Permentasi ini Sampai simpan Di dalam rumah Atau di dalam Ruangan yang Bersuhu rendah Tidak panas Oke nanti kita Berikan untuk Yose Nah pertanyaannya Kapan nih Pemberiannya itu Sudah bisa diberikan Setelah kita Permentasi Seperti tadi Itu bisa kita Berikan setelah 24 Setelah 24 Jam Sudah Sudah bisa Kita berikan Oke Jadi itu Jawaban saya Terkait Mitos yang Bergembang Atau Pertanyaan Seputar Kenapa sih Pur Harus di Permentasi Padahal Kandungannya Sudah lengkap Ya Jadi itulah Jawaban saya Jadi mungkin Itu saja dulu Video dari Bakal Peternak Kali ini Dan terima kasih Buat sampai Yang sudah Comment di Video Bakal Peternak Dan Kalau sampai Mau lebih Bisa sharing Sharing lagi Silahkan bergabung Di grup Bakal Peternak Dari 1 Sampai 10 Sampai Pilih aja Yang mana Di deskripsi Di bawah Itu saja dulu Video kita Kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Dari Bakal Peternak Sub indo by broth3rmax